Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah berbulan-bulan mempelajari Islam, Deddy Kodwuzer akhirnya mantap berpindah keyakinan Tepatnya pada Jumat ini, 21 Juni 2019, Deddy Kodwuzer mengucapkan dua kalimat sehadat dibimbing oleh Gus Miftah Deddy pun langsung datang ke pondok besantren Oraaji, Yogyakarta, Jawa Tengah milik Gus Miftah Di sana Deddy Kodwuzer yang juga didampingi oleh Sang Kekasih, Sabrina Khairunisa, serta disambut baik oleh para santri dan warga sekitar Deddy pun resmi berikrar menjadi seorang muslim sekitar pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia bagian barat di Masjid Al-Bajaji Setelah resmi menjadi mu'alab, Deddy Kodwuzer pun rencananya akan bersilaturahmi ke beberapa ulama besar termasuk Kayi Haji Ma'ruf Amin Salah satu pembimbing Deddy Kodwuzer yakni Gus Miftah mengungkapkan hal yang membuat Deddy Kodwuzer mantap menjadi mu'alab Rasa yakin itu datang setelah Gus Miftah memaparkan tentang seperti apa wajah Islam Penjelasan tersebut bisa diterima oleh Deddy Kodwuzer dan dianggap sangat rasional Di samping itu, Gus Miftah juga menuturkan salah satu tujuan Deddy Kodwuzer setelah menjadi mu'alab Mantan suami Kalina Oktaviani tersebut ingin membela kalangan yang terpinggirkan atau kaum marginal Gus Miftah juga sering memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada Deddy Kodwuzer Apalagi proses untuk memeluk Islam tentu tidak mudah untuk dilewati Mari kita doakan, semoga Mas Deddy Kodwuzer selalu istiqomah Amin ya robbal alamin Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh